Wood filler itu buat apa sih Mak? Buat dempul Buat dempul? Dempul apa Mak? Yang bolong-bolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di YouTube channel Kang Mebel Jepara Art Funicraft Ini pusat produksi furnitur asli dari Jepara Terpercaya dan berkualitas Video ini kita khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ini ada pertanyaan dari Mas Arief Ini di YouTube ya Itu tanya Kang kalau pakai filler Itu apakah bisa nanti finishingnya jauh lebih bagus gitu kan? Kita tanyain langsung, kita interview langsung Ini tukang ahli finishingnya dari Kang Mebel Jepara Art Funicraft Ini guys, bentuknya filler Ini namanya Propan Impral Wood Filler Ini warnanya tik atau warna dari kayu jabi Nah kita tanyain sama emak-emak ngamplas Itu bener gak kalau wood filler itu untuk finishing bagus? Mak Iya Tanya Wood filler itu buat apa sih Mak? Buat dempul Buat dempul? Dempul apa Mak? Yang bolong-bolong Yang bolong-bolong gitu kan? Berarti wood filler ini cuma buat dempul aja ya Mak ya? Iya Nah Nah gimana guys? Katanya emak-emak Wood filler atau dempul ini Ya untuk dempul yang bolong-bolong kayunya Nah kita tanyakan lagi langsung sama orang yang finishing Yuk Oke guys ini kita panggil aja ini Pak Eko namanya Sini pak Monggo pak Ini kenalin ini Ini tuktan finishing Ini ahlinya finishing Gak abal-abal Pak Eko Tanya pak Ini kan wood filler pak? Iya Fungsinya wood filler kayak gimana pak? Fungsinya wood filler itu untuk dempul Untuk dempul Dempul yang lubang-lubang kecil-kecil atau yang kecas sedikit-sedikit Yang lubang kecil-kecil sama retak ya pak ya Kayu yang retak setelah dikeringkan Nah Iya bener Nah oke pak Kalau wood filler dibuat dicampur air pak misalnya Terus dibuat lapisan untuk ban finishing Itu hasilnya gimana pak nanti? Hasilnya jelek lama-kelamaan urat kayunya hilang Urat kayunya hilang? Urat kayunya hilang Urat kayunya hilang Dan lama-lama mungkin bisa ngelupas nantinya Bisa ngelupas ban finishingnya Bisa ngelupas ban finishingnya Gak ada rekatan sama kayu Gak ada rekatan sama kayunya Oke Itu aja pak Oke Ya gimana guys Itu tanggapan dari ahlinya ahli Tukang finishing Jadi kesimpulannya guys Wood filler itu Itu untuk nambel Misal kayu-kayu yang bolong Itu kan Selama penggergajian kayu itu Atau selama pembuatan Mabel Jadi barang mentah ya Jadi komponen Itu mesti ada cacat kayunya Nah itu fungsi dari wood filler Nanti itu nembel Nanti itu nembel dikit-dikit itu kan Nah nembel lubang-lubangnya Atau kayu selama proses pengeringan Itu kan terjadi crack atau retak Nah itu fungsinya Nah itu fungsinya wood filler Itu nembel Keretakan-keretakan Supaya nanti Terlihat samar gitu kan Dan hasilnya lebih bagus Lain soal lagi Jika wood filler Ya kan guys Dicampur air Diaduk Terus dijadikan Biskut Atau sanding sealer Itu fatal Itu kan Itu fatal Hasilnya Mungkin bagus di awal Bagus di awal Kileng-kileng lah Atau gluing Hinchlong Terus Kelihatan padut hasilnya Tapi itu akan jadi bom waktu Wood filler Atau dempul ini Sifatnya itu Hanya menembel Bukan melapisi Daya rekat Dari permukaan Atau pori-pori kayu itu Dengan bahan finishing yang lain Itu tidak akan kuat Lama-kelamaan Itu akan mengelupas Terutama Yang paling nanti kena itu Di clear Atau top footnya Top footnya itu Pasti akan mengelupas Warnanya juga Pasti akan memudar Terus untuk Menyamarkan Misalnya Kayu jati yang Muda Itu kan kayunya Bontang-blonteng Ada yang putih Ada yang coklat Itu kan Kayu-kayu yang Apa ya Kita ngomongnya itu Mebel yang kerupuan Atau mebel yang Grece Nah itu memang Kalau pakai wood filler Ya hilang Kelihatan tua semua Gitu kan Ya tapi nanti kan Amplish itu warnanya Supaya finishingnya bagus Ya pakai sanding sealer Untuk merapatkan pori-pori kayu Nah itu Itu paling penting Di sanding sealer Itu kan Dan sebagai fondasi Untuk pelapis warna Dan pelapis Clear Atau top footnya gitu Ya pakai sanding sealer Kalau kita Sudah kayunya bagus Terus Kita Sanding sealer Sampai Tiga kali Bisa lebih Bisa lebih Gitu kan Jadi step pertama Itu tetap di amplas Dulu kayunya Setelah di amplas Nanti kita Analisa itu Mana yang cacat Mana yang rusak Mana yang retak Itu nanti kita Filler Nah setelah kita filler Kita amplas lagi itu Amplas mentah bahasanya Dari amplas mentah itu Nanti kita sanding sealer Sanding sealer pertama Itu bahannya Sedikit agak cair gitu kan Nanti kita amplas lagi Kering kita amplas lagi Terus kita timpa lagi Sanding sealer kedua Itu agak 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 kental lah gitu kan Terus kekering Baru kita amplas lagi Terus yang terakhir Mungkin kita kasih Sanding sealer lagi Saya bilang mungkin Karena ada Empat kali lapis Lima kali lapis Itu tergantung nanti Jenis bahan finishingnya Atau jenis finishing Yang diinginkan gitu kan Kita amplas lagi Kita keringkan Kita amplas lagi Sampai tiga Hingga empat Lima kali Itu yang Akhirnya Membuat cost produksi tinggi Tapi hasilnya Enggak bisa dibohongin guys Gitu kan Hasil finishingnya Itu jauh lebih bagus Ketimbang yang pakai Woolfiller Nah buat teman-teman Yang punya pertanyaan lagi Seputar kayu Proses finishing Seperti tadi Atau mungkin furniture Desain furniture Dan lain-lain Silahkan komen saja Di YouTube Atau mungkin bisa Kunjungi di tiktok kita Di Instagram Kang Mebel Separat Tanyakan sesuka hati Nanti Sebisanya Kita akan menjawab Pertanyaan dari Teman-teman Nantikan video Dari Kang Mebel Separat Tany Crafter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh